Hai guys, balik lagi dengan Gita di Flash Daily. Jadi kalau ngeliat tampilan desainnya, agak mirip brand sebelah gitu ya. Jadi, Xiaomi CV ini baru aja ngeluarin varian terbarunya dengan harga yang lebih terjangkau. Yaitu Xiaomi CV One S dengan Snapdragon 778G Plus. Harganya dibanderol mulai dari 5 jutaan. Dan ini tuh baru aja rilis di Cina. Kalau handphone cantik biasanya selalu ngandelin kamera sama desainnya, agak beda nih di CV. Karena dia juga ngandelin performanya. Nah, kalau gitu, buat kamu yang penasaran sama spesifikasinya, langsung aja tonton video ini sampai habis. Karena aku udah highlight spesifikasi lengkapnya. Di bandrol mulai dari 356 dolar atau sekitar 5,1 juta rupiah di Cina, Xiaomi tetap mempertahankan desain dengan warna yang kalem khas CV hingga layar mewah di CV One S seperti yang ada di seri CV pertama. Panel OLED berukuran 6,55 inch dengan refresh rate tinggi 120Hz. Layar tersebut juga didukung oleh Dolby Vision dan stereo speaker berlabel Hi-Res dan Dolby Atmos. Sehingga menghadirkan pengalaman visual dan audio premium untuk para penggunanya. Melihat keseliling dengan tipisnya bodi ponsel di sekitar 7mm, CV One S tidak diberikan jack audio. Namun di sisi lain membuatnya tampil lebih elegan. CV One S juga sudah diupdate ke tampilan interface terbaru, MIUI 13 yang basisnya Android 12. Semakin lengkat, adanya fingerprint under display dan juga fitur NFC. Lanjut ke performanya, upgrade dari Snapdragon 778G ke Snapdragon 778G Plus terbaru. Chipset yang sama-sama berfabrikasi 6nm dengan clock speed yang lebih tinggi dan mendukung jaringan 5G di seri ini. Dengan chipset ini, temperatur ponsel selama bermain game akan tetap stabil dan juga ponsel ini dapat dipasangkan 2 SIM 5G sekaligus. Ponsel diberikan slot dual nano SIM, tapi tidak adanya slot untuk microSD. Meski begitu, CV One S menawarkan 3 varian RAM dan juga storage yang besar. Soal daya, masih sama seperti pendahulunya. CV One S dibekali kapasitas baterai 4500 mAh dengan fast charging 55W. Mengisi dengan menggunakan Type-C, dalam 45 menit baterai sudah bisa terisi penuh. Terakhir, ke sektor kamera yang memang menjadi fokus di seri CV. CV One S mengusung setup triple camera dengan lensa utama 64MP yang sama persis dengan CV pertama. Tapi, seri CV One S lebih banyak menawarkan fitur-fitur mempercantik wajah atau AI Beauty yang sejak awal sudah jelas bahwa target pasarnya adalah wanita. Contohnya, kamera depan 32MP yang mampu memberikan kualitas foto yang detail, lengkap dengan fitur autofocus yang sudah diupgrade terutama untuk menangkap detail area mata dan juga dual soft light atau semacam ring light bawaan. Ini yang namanya glow up instant guys. Ada fitur beauty portrait versi kedua untuk hasil foto dengan kecantikan yang natural. Algoritma tersebut salah satunya dapat memperbaiki tekstur wajah yang ternyata juga berlaku pada pria. Berasa di Makeup in AI nih, bisa memberikan bulu mata tambahan yang terlihat natural, ada lip gloss dan juga 6 pilihan style makeup lainnya. Oke, itu tadi highlight spesifikasi untuk Xiaomi CV One S. Gimana diurut kamu? Kalau harganya 5 jutaan dengan spesifikasi layar, performa dan juga kamera yang kayak gitu, rasanya sih worth it banget ya. Perlu nggak ya? Xiaomi CV One S ini rilis di Indonesia. Gimana diurut kamu? Atau mungkin kalau misalkan Xiaomi CV One S ini rilis di Indonesia, bakal hadir dengan nama yang lain? Nah, tulis opini kamu di kolom komentar, aku tunggu. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.